dari mulut macan ke mulut Harimau Jili 17. Entah dari mana datangnya suatu pikiran, tiba-tiba Hotong menjawab, kalau begitu, Nyonya, kutuklah Li Uyok dengan kutukanmu yang paling dasyat. Pasti besok pagi seluruh Sengtin akan melihat Li Uyok kena bencana yang paling mengerikan, dan seluruh Sengtin akan melihat betapa saktinya Nyonya dan betapa lemahnya Li Uyok. Wajah Nyonya Lyong berubah hebat, kali ini dia bungkam lalu mengeloyor pergi. Orang-orang itu lega atas perginya Nyonya Lyong. Mereka memang sedang bingung, sedang tidak bisa diajak berpikir. Hotong berkata, hati-hati, saudara-saudara. Nyonya Lyong pasti tidak berhenti dengan usahanya mempengaruhi kalian, bahkan juga akan mempengaruhi orang-orang lain. Pang Sebon menjawab, Saudara Ho, jangan menambah bingung kami yang sudah bingung ini. Buat apa kalian bingung? Asal tidak menuruti bujukan Nyonya Lyong kan habis perkara. Saudara Ho, bayangkan bingungnya kami yang meyakini suatu kepercayaan dengan sepenuh hati Tiba-tiba saja apa yang sudah kami yakini seyakin-yakinnya itu tidak seperti yang kami yakini, ternyata jauh bedanya. Lalu di dunia ini apa yang harus kami pegang dan kami percayai? Hotong bungkam, pengalaman seperti Pang Sehiong dan teman-temannya memang belum pernah Hotong alami. Hotong belum pernah mempelajari suatu kepercayaan lalu meyakininya lalu tiba-tiba yang diakini itu rontok berkeping-keping. Ia hanya pernah merasa berada di suatu alam asing yang menakutkan dan kemudian keluar dari alam lain itu entah bagaimana. Ketika bertemu Lyuyok, ia berkesan akan ajaran yang dibawa Lyuyok, dan sedikit banyak ia sudah bisa dibilang menganut ajaran itu, bersama-sama Tabib Kian dan Pang Sehiong sekeluarga. Dalam hati Hotong sendiri seperti ada yang berkata, Bayangkan seandainya kau mempertaruhkan segalanya untuk suatu keyakinan dan ternyata keyakinan itu tidak seperti yang kau sangka, kau pasti kehilangan keseimbangan. Ini bukan saat yang tepat untuk menasehati Pang Sehiong dan kawan-kawannya. Biarkan jiwanya mengendap dulu. Tetapi Hotong tidak mematuhi bisikan itu, dan berkata kepada Pang Sehiong, Kalau kalian bingung, mari, ku perkenalkan kalian dengan Lyuyok. Dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan memuaskan, seperti aku juga merasa puas dengan jawaban-jawabannya. Tetapi Pang Sehiong menggeleng, dan adik iparnya yang bernama Unlip Tong menyambung, Kalau kami ketemu Lyuyok, apakah dia akan mendemonstrasikan bagaimana dia meruntuhkan langit dan membelah bumi? Supaya kebanggaan kami selama ini makin hancur berkeping-keping dan kami makin merasa tak ada artinya. Justeru Lyuyok akan menjelaskan apa dan siapa, sehingga kalian sebagai manusia menyadari betapa berartinya kalian. Tidak, kami mau pulang dulu. Ketika itulah suara akun terdengar, Kakak Lem, ayo kita pulang. Ingin kutunjukkan baling-baling kertas ini kepada ayah dan ibu. Tanda petik. Pang Sehiong dan teman-temannya merasa akun kali ini nampak normal seperti anak-anak lain, Tidak terkesan sedikitpun sebagai anak langit. Kalau beberapa waktu yang lalu minggat dari rumah karena disuruh AHWE demi menghindari dewa jahat yang bernama Lyuyok sekarang pulangnya ke rumah entah disuruh siapa. Nampak boneka porselen AHWE tidak lagi bersamanya. Baik, akun, eh, ursahutek yang lem yang benar-benar bersikap seperti seorang kakak. Tetapi lah masih menaruh perhatian kepada anggota-anggota kelompok keamanan yang kakinya melepuh tadi. Tanyanya kepada Pang Sehiong, Saudara Pang, bagaimana dengan mereka? Terpaksa dimintakan obat kepada Tabib Kian, sahup Pang Sehiong. Ia memakai kata terpaksa sebab di jaman jaya-jayanya kelompok keyakinan ajaran Wang Lu Shok dulu, saat penganut-penganutnya banyak melakukan keajaiban bukan hanya keajaiban berjalan di atas api tetapi juga penyembuhan-penyembuhan ajaib. Kelompok ini memburuk hubungannya dengan Tabib Kian. Bahkan banyak yang pernah terang-terangan mengolok-olok Tabib. Kian Dian mengatakan ilmu pengobatan Tabib Kian sudah tidak dibutuhkan lagi. Itulah saat-saat yang sempat membuat frustas Tabib Kian. Namun kini Pang Sehiong dan teman-temannya yang sudah ditinggalkan oleh kekuatan gaib itu pun membutuhkan Tabib Kian, itulah sebabnya Pang Sehiong memakai kata terpaksa. Hotong berkata, kebetulan Tabib Kian dalam beberapa hari ini ada di rumah saudara tuamu, saudara Pang. Mari ku bantu ke sana. Pang Sehiong ragu. Ia mendengar bahwa belakangan rumah kakaknya menjadi tempat berkumpulnya sekelompok kecil orang-orang yang mendengarkan ajaran yang dibawa Li Uyok. Li Uyok yang oleh kelompok pengikut Wong Lu Syok dibicarakan dengan nada kebencian dan permusuhan dan dianggap sebagai ancaman. Meski Pang Sehiong merasa ikatannya dengan kelompok Wong Lu Syok berbelakangan ini mengendor, dewa yang memberinya kedikdayaan menginjak api juga sering libur, namun rasanya Sungkan juga bertemu dengan musuh besar seperti Li Uyok. Maka demi mendengar Tabib Kian ada di rumah Pang Sehiong dan di rumah itu kemungkinan ada Li Uyok, Pang Sehiong jadi ragu meneruskan niatnya. Tetapi Ek Yamblem malahan berkata, kalau begitu, tunggu apa lagi? Kita bawa saudara-saudara yang cedera itu ke sana. Tetapi bagaimana kalau ketemu orang yang namanya Li Uyok? Hotong yang menjawab, ada apa dengan Li Uyok? Memangnya dia itu monster pemakan manusia. Ajarannya menggoyahkan ajaran yang kita anutsahut Pang Sehiong. Lihat kakakku, bergaul beberapa hari saja dengan Li Uyok, ia sudah ganti keyakinan. Bukankan begitu, Akun? Pang Sehiong mencoba mencari dukungan dari keponakannya yang anak langit itu. Meskipun tingkah laku Akun saat itu tidak sedikit pun menunjukkan sebagai anak langit. Akun menjawab dalam sikap kekanak-kanakan, Ha? Paman tanya apa? Bukankah kau pernah bilang Li Uyok itu dewa jahat? Li Uyok yang sering datang ke rumahku? Di luar dugaan dan harapan Pang Sehiong bahwa Akun geleng-geleng kepala dan menjawab amat pulos, Siapa itu Li Uyok? Melihat orangnya saja aku belum pernah. Yang jahat itu malahan ah-ah-weh. Dulu ia baik, tapi sekarang sering mengancam dan menakuti aku. Pang Sehiong terjepit. Segan ke rumah kakaknya, tetapi teman-temannya yang merintih-rintih kesakitan itu harus ditolong tabib kian yang ada di rumah kakaknya. Ek yang blem pun menengahi, ayo kita ke sana, aku pun hendak mengantar Akun. Soal orang yang Li Uyok itu, asal kita tidak terpengaruh, kenapa harus takut bertemu dengannya? Akhirnya mereka semua berangkat, membawa, usung-usungan untuk membawa beberapa anggota pengawal yang melapuh kakinya itu. Ketika rombongan tiba di rumah Pang Sehiong, Nyonya Pang menyambut putrinya dengan rasa haru. Rasanya baru saja kehilangan Akun dan sekarang mendapatkan kembali. Nyonya Pang sebelumnya hanya menuruti anjuran Li Uyok agar setiap kali bersama-sama suaminya mengucapkan kata-kata memaafkan Akun, tak terduga sebesar ini hasilnya. Tabib kian juga sedang berada di rumah itu, dan ia langsung menangani pengawal-pengawal yang melapuh kakinya itu. Pang Sehiong, Ek yang blem dan lain aanya memasuki rumah itu dalam sikap, tegang karena takut terpengaruh Li Uyok. Mereka juga siap dengan serentetan bantahan dan penolakan bila Pang Sehiong atau Tabib kian mengajak mereka mengikuti keyakinan baru itu. Ternyata Pang Sehiong maupun Tabib kian sedikit pun tidak menyinggung-nyinggung soal itu, dan mereka sibuk menolong yang memerlukan. Bawa ke ruang tengah yang udaranya lebih segar, perintah Pang Sehiong. Ruang tengah rumahnya memang dikelilingi kebun-kebun bunga dan banyak jendelanya, kalau jendela-jendela dibuka maka udara kebun bunga akan membanjiri ruangan dan menyegarkan orang-orang yang sakit. Demikianlah, ruang tengah rumah Pang Sehiong jadi semacam rumah sakit mendadak. Tabib kian sibuk dibantu Pang Sehiong, Ek, Yam lem, Hotong dan lain-lainnya. Mula-mula terasa canggung juga setelah selama ini hubungan mereka diwarnai saling curiga. Namun lama-kelamaan makin cair juga. Tegur sapa yang wajar dan tidak dibuat-buat makin sering terdengar. Semua orang jadi merasa kembali hidup dalam suasana Seng Tin dulu, sebelum Beng Hek HOU datang. Ketika seluruh Seng Tin masih merasa sekeluarga. Kemudian Liu Yook dan Cu Tong liang muncul pula, dan orang-orang seperti Ek yang Blem dan Pang Sehiong sudah tegang, sekaligus merasa sayang suasana Seng Tin masa lalu akan rusak gara-gara Liu Yook. Ternyata tidak, Liu Yook begitu cair berkomunikasi dengan orang-orang yang baru saat itu dikenalnya, melenyapkan kecanggungan, dan membantu Tabib kian membubuhkan obat luka bakar. Ternyata tidak ada ketegangan sama sekali, tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Ek yang Blem dan lain-lainnya. Setelah orang-orang yang terluka selesai diobati, Pang Sehbun dengan penuh sukacita berkata kepada semua orang, Saudara-saudara, kita tinggalkan saudara-saudara yang terluka di sini, biar mereka beristirahat. Kita makan siang bersama, istriku sudah menyiapkannya. Setelah lenyapnya suasana canggung tadi, Unlip Tong menyambut dengan bebas, kebetulan sekali, perutku sudah lapar. Orang-orang pun tertawa lepas, bebas, berkelakar sambil berjalan ke ruang makan. Suasana Seng Tin masa lalu makin terasa, bahkan Liu Yook dan Cu Tong liang seolah-olah menjadi warga Seng Tin selama bertahun-tahun. Belasan orang makan bersama mengelilingi sebuah meja besar. Nyonya Pang benar-benar menjadikannya mirip pesta sebagai ungkapan sukacitanya bahwa akun pulang ke rumah setelah tidak lagi dipengaruhi oleh AHWE. Sejenak E. Kiam Blem, Pang Sehiong dan lain-lainnya memang mengerutkan alis ketika melihat Liu Yook, Cu Tong liang, Tabib Kian dan Hotong bersama-sama menundukkan kepala sejenak sebelum makan. Tetapi habis acara mengheningkan cipta itu Pang Sebon mempersilahkan semuanya mengambil makanan dan suasana ceria pun tak terusik. Bahkan Pang Sebon berkata, jangan sungkan-sungkan. Yang biasa makan sambil menaikan kaki di kursi, naikan kakimu. Yang mau makan sambil bicara, bicaralah. Tidak ada aturan. Kita adalah keluarga, bukan sekumpulan orang-orang ningrat. Liu Yook mempelopori dengan menaikan satu kakinya, meletakkan sumpit dan menggunakan jari-jari tangan. Pang Sehiong yang duduk di sebelahnya pun mengikuti jejak Liu Yook. Suasana jadi makin bebas dan makin ramai. Namun tiba-tiba seorang pelayan di rumah Pang Sebon menghampiri tuannya dan berkata, Tuan, Lao Im yang punya kebon semangka di ujung selatan kota ini ingin menjumpai Tuan. Dia membawa sepikul semangka. Bagus kata Pang Sebon sambil tertawa, tangannya masih memegangi paha ayam goreng. Dari mana petani semangka itu tahu sedang ada pesta di sini lalu datang membawakan semangka. Suruh dia masuk, ajak makan sekalian. Si pelayan keluar, tak lama kemudian masuk dengan seorang lelaki berpakaian sederhana yang membawa pikulan dengan dua keranjang besar yang agaknya berisi semangka. Bagian atas keranjang itu ditutupi daun-daunan dan rumputan, mungkin untuk menahan cahaya matahari agar membuat semangka-semangkanya awet segarnya. Orang-orang sudah bersorak sebab orang-orang sentin tahu semangka dari kebonnya Lao Im berkualitas nomor satu, dan mereka sudah membayangkan hidangan cuci mulut yang segar itu. Tetapi mereka heran melihat muka Lao Im yang murung, bukan muka seorang yang hendak menghadiri pesta. Lebih cocok muka itu dipasang di rumah kematian. Dari mana paman Lao tahu sedang ada pesta di sini tanya Unlip Tong. Lao Im menggeleng sedih. Aku datang bukan untuk berpesta, tetapi untuk mengadu kepada guru muda Pang yang adil bijaksana dan punya ilmu dewa. Suasana makan bersama yang bebas lepas itu tiba-tiba kembali diwarnai kecanggungan ketika si petani semangka masih menyebut Pangsebun sebagai guru muda dan sekaligus menyanjungnya punya ilmu dewa. Gelak tawa tiba-tiba menghilang berangsur-angsur. Pangsebun harus menjawab dengan sangat hati-hati mengingat di situ juga hadir Rekiam Lem dan lain-lainnya yang secara resmi masih dalam ajaran dari Bukit Buaya Putih biarpun belakangan ini sedang terombang ambing. Kata Pangsebun hati-hati, paman Lao, ada masalah apa, kami semua yang berkumpul di sini semuanya adalah warga Sengtin, semuanya adalah keluarga. Katakan saja, tidak usah sungkan-sungkan. Demikianlah secara halus Pangsebun mengisyaratkan dirinya bukan lagi guru muda segala. Melainkan menyatakan sanggup menolong Lao Im sebagai sesama warga Sengtin, bukan sebagai guru muda yang berilmu dewa segala. Dengan bijaksana Pangsebun juga menyebut kami semua yang berkumpul di sini untuk siap menolong. Bagi si petani semangka yang sedang sedih itu, kata-kata Pangsebun itu tidak terlalu diperhatikannya benar. Dan mulailah Lao Im mengadu, tanpa merasa bahwa ia agak mengganggu jalannya pesta. Guru muda Pang, Nyonya Leong itu entah kesurupan siluman dari mana, kok jadi begitu kelakuannya terhadapku? Padahal dulu-dulu antara dia dan aku tidak pernah ada permusuhan apa-apa. Paling-paling aku hanya mengejek tetapi hanya secara kelakar, tidak sungguh-sungguh ingin menyakiti hatinya, bila dia ceritakan. Petunjuk-petunjuk gaip yang dia alami. Tetapi siang ini dia menjumpaiku di kebon semangkaku, dan aku begitu ketakutan sebab sorot metonyonya Leong amat menakutkan, jauh dari biasanya. Dia mengoceh katanya sudah mengabdikan diri kepada kejahatan tertinggi dan diberi banyak kemampuan gaib. Dia mengajakku untuk mengikat janji dengan sesembahannya, seperti yang dia perbuat. Aku ragu, dan dia pergi meninggalkan aku, katanya ingin memberi suatu tanda untukku. Dia mengutuk semua buah semangka di kebunku. Begitu dia pergi, ku periksa seluruh semangka di kebunku dan ternyata semuanya sudah busuk penuh ulat-ulat, padahal paginya ku periksa semuanya baik. Membusuknya semangka-semangka itu tidak wajar. Guru muda Pang, guru muda Ek, kalian dianugerahi ilmu sakti para dewa, tolong selenggarakanlah upacara di ladangku agar terbebas dari kutukan jahat nyonya Leong. Lao Im datang mengadu karena ia mengandalkan Pangsebun. Ekiam Lem dan lain-lainnya yang dikenal dekat dengan Wang Lu Siok, mengharapkan pertolongan dari mereka. Namun Pangsebun sendiri bingung, ia sudah meninggalkan kelompok Wang Lu Siok, sedangkan Ekiam Lem meskipun masih dalam kelompok namun sedang merasa tidak ditopang kekuatan gaib sedikitpun. Seluruh kekuatan gaib kerajaan langit agaknya sedang memihak nyonya Leong seluruhnya, padahal nyonya Leong inilah yang justru mereka tentang. Karena itu, permintaan tolong Lao Im itu malah membuat tokoh-tokoh ajaran bukit buaya putih maupun yang sekedar bekas tokoh macam Pangsebun jadi kikuk. Tak tahu harus menjawab apa. Sedangkan orang-orang yang sudah membayangkan hidangan penutup berupa semangka berkualitas nomor satu kini kehilangan selera. Bisa diduga, semangka sepikul yang dibawa Lao Im pastilah semangka-semangka busuk berulat, sekedar untuk membuktikan laporannya. Suasana meriah sirna berangsur-angsur, dan saat itulah terdengar Liu Yook berkata, Paman Lao, pasti tidak ingin semangka-semangka Paman membusuk semua. Tentu saja, tetapi. Tanda petik. Lao Im yang hampir berkeluh kesah itu lebih dulu dihadang Liu Yook, Coba, katakan apa yang Paman kehendaki dengan suara tegas dan keras. Tidak usah mempertimbangkan situasi, tidak usah pakai tetapi. Lao Im agak bingung mendengar permintaan Liu Yook yang belum dikenalnya itu. Yang diharap pertolongannya ialah guru muda Pang dan Ek, yang menjawab malahan pemuda asing yang tampangnya amat sederhana dan tidak ada keistimewaannya sedikitpun. Permintaannya juga aneh, disuruh mengatakan kemauannya tanpa mempertimbangkan situasi. Mana bisa orang hidup di dunia tidak mempertimbangkan situasi? Dan apabila sudah mengatakan kemauannya, lalu akan terjadi peristiwa apa? Karena itu, setelah sekian lama mulut Lao Im bungkam saja. Tanya Liu Yook, beratkah permintaanku, Paman Lao? Cuan muda ini, siapa malah Lao Im balas bertanya. Liu Yook tidak mau dibelokan dari tujuan. Aku Liu Yook. Beratkah permintaanku, Paman? Entah alamat buruk apa ini, tahu-tahu kok semangka di ladangku membusuk semua. Tanda petik. Paman pasti tidak menginginkan itu bukan biarpun tidak mengingini, tetapi sudah terjadi. Apa dayaku? Begini, Paman, nyatakan saja keinginan Paman, ucapkan keras-keras, dan aku akan mendukung kata-kata Paman. Tidak usah menghiraukan yang terjadi. Cuan muda ini ada-ada saja. Tanda petik. Beratkah permintaanku, Paman? Sehingga Paman begitu sulit untuk memenuhinya. Selama tanya jawab Liu Yook dan Lao Im, semua orang diam mendengarkan. Yang pernah mendengar ajaran yang dibawa Liu Yook, samar-samar dapat menangkap arah atau inti kata-kata Liu Yook. Salah satu dasar ajaran yang mengatakan bahwa kehendak manusia adalah wilayah suci yang pantang dilanggar secara paksa, bahkan Seng Pencipta pun menghormatinya meskipun Seng Pencipta sendirilah yang menciptakan kehendak. Itu dalam diri manusia. Namun Chutong Liang yang paling sering mendengarkan Liu Yook pun diam-diam. Rasa Liu Yook berlebihan kalau sampai menyuruh si petani semangka mengabaikan situasi manusia, yang dari lahir sampai mati menangkap situasi dengan panca inderanya lalu menyimpannya dalam jiwa, mustahil rasanya mengabaikan situasi. Begitu juga Lao Im yang begitu sulit mengabulkan permintaan Liu Yook, padahal hanya disuruh mengucapkan keinginannya. Malahan Lao Im menatap Pang Sebon dan Ekyam Lem bergantian, minta tolong dengan tatapan matanya. Pang Sebon menarik nafas dan berkata, Paman Lao, coba ikuti permintaan saudara Liu. Tanda petik. Guru muda Pang, bagaimana tentang upacara mengusir kutukan jahat itu? Kami pikirkan itu. Coba turuti saudara Liu. Lao Im benar-benar tersudut, akhirnya berkata juga, Tentu saja keinginanku ialah semangka semangkaku tidak busuk. Coba lebih tegas dan lebih keras, Paman. Tentu saja keinginanku ialah semangka. Semangkaku tidak ada yang busuk. Liu Yook tertawa, keinginanku juga sama. Ku gabungkan keinginanku dengan keinginan Paman dan jadilah demikian. Terkutuklah makhluk apapun yang telah mencoba melanggar kehendak bebas manusia. Nah, teman-teman, terkabulah. Harapan kita menikmati hidangan penutup berupa semangka segar. Mana pisaunya? Orang-orang saling menoleh dengan bingung. Bukankah tadi Lao Im sudah bilang semangkanya busuk dan berulat? Mana mungkin semangka macam itu dijadikan hidangan penutup? Tetapi Liu Yook sudah mengambil sebuah semangka, ditaruh di atas piring lebar di atas meja, lalu dipotong-potongnya. Lalu diambilnya sepotong dan digigitnya, sambil mengunyah ia memuji, semangkamu benar-benar nomor satu di Sengtin, Paman Lau. Tanda petik. Tak ada ulat seekor pun, dan tidak busuk. Habis sepotong, Liu Yook mengambil potongan kedua, namun sebelum mulai menggigit ia menoleh ke orang-orang sekitarnya yang sedang melongo menatapnya. Kenapa kalian? Apa kalian suruh aku habiskan sendiri semangka lezat ini sepikul penuh? Aku sangat beruntung tetapi perutku takkan muat. Hotong menjulurkan tangan mengambil sepotong, disusul pangsebun, lalu pangsehiong, lalu lain-lainnya. Lau Yook tentu saja amat heran tetapi juga gembira. Sudah pasti dari kebun, tadi semangkanya busuk semua, kenapa tiba di rumah pangsebun ini jadi tidak busuk? Selain heran dan girang, Lau Yook juga takut kalau orang-orang menuduhnya pembohong. Maka selagi orang-orang menikmati semangkanya, Lau Yook berusaha meyakinkan pangsebun dengan panjang lebar bahwa ia tidak bohong. Tadi semangkanya benar-benar membusuk semua. Dengan sabar pangsebun berkata, tak seorang pun menuduhmu pembohong, Paman Lau. Semua orang sentin tahu kejujuranmu. Tenanglah. Eh, mau pesta sekalian? Aku senang kalau Paman mau. Lebih baik aku pulang memberitahu anak istriku tentang keajaiban ini, kata Lau Yook sambil mengangkat pikulannya yang dikosongkan karena semangkanya ditinggal semua di situ. Terima kasih, guru muda pang, dewa-dewa sudah menolongku sebelum kuadakan upacara. Pangsebun agak sungkan karena masih juga dipanggil guru muda, lagi pula ucapan terima kasih si petani semangka ditujukan kepadanya. Paman, tidak ada perananku sedikitpun juga dalam peristiwa aneh ini, sebab aku pun bingung. Sementara Liu Yook berkata, pulanglah, Paman. Sebelum Paman memberitahukan kejadian di sini, istri Paman akan lebih dulu memberitahumu bahwa semua semangka di ladang tidak jadi membusuk satupun. Setengah percaya setengah tidak Lau Yook bergegas pulang. Sepeninggal Lau Yook, tak lama kemudian pelayan Pangsebun memberitahu, Tuan, guru muda Ye Aokeng Beng ada di luar, dia berpesan agar guru muda ek cepat kembali. Kenapa tidak dipersilakan masuk tegur Pangsebun kepada pelayannya? Sudah ku persilakan, katanya dia hanya ingin memanggil guru muda ek serta Nona Akun agar kembali ke markas. Putriku tidak akan kembali ke sana, tempatnya di sini. Dan dengan kemauannya sendiri putriku sudah pulang kemari. Soal saudara ek, silakan sampaikan sendiri ke orangnya. Orangnya di sini. Ek yang melembangkit dari kursinya, memberi hormat kepada Pangsebun dan semua orang, katanya, biar aku pulang dulu, daripada nanti saudara Ye Aor membuat keributan di sini. Kepada kalian semua, kuutarakan isi hatiku terang-terangan, aku merasakan kembali udara persahabatan yang pernah hilang dari kota ini. Habis berkata demikian, Ek yang melempun melangkah keluar. Pang Sehiong dan anggota-anggota pengawal yang tidak terluka pun berpamitan pulang, yang terluka dititipkan di rumah Pangsebun untuk memudahkan tabib Kian merawat mereka. Beritahu keluarga mereka, agar tidak membuat cemas mereka, pesan Pangsebun kepada adiknya tentang orang-orang yang dirawat itu. Baik, Kak, sahuk Pang Sehiong sambil bersendawa kekenyangan. Meski tidak mengucapkan kata-kata seperti ek yang melem tadi, sorot metap Pang Sehiong nampak kriang, puas menikmati perjamuan tadi, bukan makanannya. Melainkan suasananya. Suasana persahabatan macam tadi memang tidak pernah dirasakan disengtin selama hampir setahun sejak Beng Hek HOU datang. Ketika berjalan bersama-sama meninggalkan rumah Pangsebun, Pang Sehiong dan teman-temannya membicarakan peristiwa ajaib semangka itu. Heran, bagaimana ya bisa terjadi begitu? Ya, padahal tidak sedikitpun kulihat orang yang namanya Liu Yook membaca mantra atau menggerak-gerakan tangan seperti penyihir. Ia bicara biasa saja, meminta Paman Lao mengucapkan kehendaknya lalu ia didukung dan terjadilah keajaiban itu. Tetapi ada juga yang bersikap tidak percaya. Liu Yook orangnya baik dan aku pun tidak menyangkal perasaanku sendiri bahwa aku menyuka dia. Tetapi soal semangka yang katanya busuk lalu bisa jadi baik itu, tidak aku lihat sendiri dengan mataku. Paman Lao membawa semangka dalam pikulannya dan ditutupi rumputan dan daun-daunan, kita tak bisa melihat semangka itu benar-benar busuk dan berulat atau Paman Lao sekadar hendak menjelek-jelekannya Liu Yook. Aku tidak melihat perubahan semangka dari busuk ke segar dengan mataku, jadi aku belum yakin ini benar-benar keajaiban. Tanda petik. Ya, aku juga ragu. Yang jelas tak bisa disangkali alah yang dilakukan oleh Nyonya Liu Yook di tempat latihan kita tadi. Demikianlah terjadi percakapan pro-kontra antara mereka. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap, dan mereka berpapasan lagi dengan Nyonya Liu Yook yang gemuk itu. Percakapan mereka kontan terhenti seperti jengkerik diinjak sarangnya begitu bertemu dengan Nyonya gemuk itu. Rupanya si Nyonya gemuk belum berhenti berkeliling Sengtin sambil mencari pengikut, memamerkan kemampuan geibnya dan juga menakut-nakuti. Tubuh tambun perempuan itu seolah menyumpah lorong, katanya sambil tertawa-tawa. Bagaimana? Sudah kalian pikirkan tawaranku tadi? Pang Sehiong dan teman-temannya terlalu takut untuk menentang terang-terangan, maka mereka hanya menjawab licin, sedang kami pikirkan, Nyonya. Tawaran Nyonya sungguh menarik. Ternyata jawaban itu tetap kurang menyukakan hati Nyonya Liu Yook. Keraguan kalian untuk segera menerima tawaran Junjungahku adalah penghinaan baginya. Harusnya kalian, juga seluruh orang Sengtin, langsung menerimanya dengan suka cita, tidak pikir-pikir segala. Bayangkan kekuatan dan kesaktian yang akan segera menjadi milik kalian. Tapi kalian orang-orang Sengtin memang sombong, dan kalian akan segera merasakan akibat kesombongan kalian. Apa yang terjadi di ladang semangka laoim hanyalah contoh kecil. Habis itu Nyonya Liu Yook bergegas pergi dengan gusar. Sia-sia keceriaan yang dibawa Pang Sehiong dan teman-temannya dari rumah Pang Sehiong, sekarang lenyap karena ancaman Nyonya Liu Yook. Ancaman dari seorang yang sudah mereka lihat sendiri kehebatannya. Wah, bagaimana ini? Kita diancam selagi kekuatan kita sendiri menghilang entah kemana. Tanda petik. Dia bilang, yang terjadi pada laoim hanya contoh kecil. Kalau begitu, mungkin benar bahwa semangka-semangka paman lao telah membusuk, dan pulih kembali, yang berkata ini adalah teman Pang Sehiong yang tadi sempat mencurige pulihnya semangka laoim hanyalah tipuan. Sekarang yang penting, bagaimana kita? Dewa-dewa dan Panglima-Panglima langit pujaan kita sedang enggan menjawab panggilan kita, siapa yang akan melindungi kita dari kutukan jahat Nyonya Liu Yook? Bagaimana kalau, kita terima saja tawaran Nyonya Liu Yook usul seseorang dengan wajah cemas? Gilakah kau? Lalu kita jadi seperti Nyonya Liu Yook yang terang-terangan bahwa tujuannya adalah menjadikan kejahatan sebagai hukum tertinggi dan menghancurkan umat manusia. Kalau tidak, kita dihancurkan kutukan jahat itu. Tanda petik. Tidak. Kita boleh berharap bahwa kita seberuntung paman lao. Orang-orang itu berpisah, menuju rumah masing-masing tanpa kesamaan pendapat. Melintas dalam pikiran beberapa orang untuk balik ke rumah Pangsebun dan minta tolong Liu Yook. Namun pikiran tinggal pikiran, tak kunjung berubah jadi tindakan nyata sebab terhalang perasaan bahwa bagaimanapun juga Liu Yook adalah orang asing. Pangsehiong memasuki rumahnya yang berdempetan dengan bengkel mebesinya. Ketika ia baru saja memasuki halaman rumahnya, ia hampir bertabrakan dengan istrinya yang sedang membawa dua ember kayu. Istri Pangsehiong adalah seorang wanita bertubuh kokoh dengan kulit kehitam-hitaman. Tidak canggung melakukan pekerjaan-pekerjaan lelaki, termasuk pekerjaan yang memerlukan otot. Kemana tanya suaminya? Memanggil pulang anak-anak, sekarang kan hampir sore? Istrinya pergi, Pangsehiong pun menimba sumur untuk mengisi bak air. Sambil bekerja, Pangsehiong terus memikir-mikirkan peristiwa-peristiwa hari itu. Mulai saat kekecewaan melanda ia dan teman-temannya ketika gagal menginjak api seperti biasanya, ditambah dengan omongan Nyonya Liong yang membeber bahwa sesembahan Pangsehiong dan teman-temannya ternyata bukanlah dewa-dewa kebajikan seperti yang selama ini disangka pemuja-pemujanya, melainkan penguasa-penguasa geib jahat yang menurut Nyonya Liong bertujuan menghancurkan umat manusia. Pangsehiong memang tidak langsung menelan mentah-mentah apa yang dikatakan Nyonya Liong. Tetapi kalau direnungkan-renungkan, kenapa Panglima Langit yang biasanya membantu dengan kekebalan waktu menginjak api itu kini tidak muncul waktu dipanggil-panggil dalam doa dengan gelar-gelar mulianya? Jangan-jangan benar katanya Nyonya Liong bahwa penguasa-penguasa geib itu sudah bosan dipanggil dengan semaran dan ingin Menunjukkan identitasnya terang-terangan, identitas yang jahat, pikiran yang terombang ambing membuat Pangsehiong kehilangan semangat kerja Baru menimba beberapa kali, ia sudah berhenti lalu masuk ke rumahnya dan tidur-tiduran di sebuah dipan di ruang tengah, meski matahari masih tinggi Ia tidur miring, menghadap keseberang ruangan, menghadap gambar dewa api persia yang ditempel di dinding dan dipujanya tiap malam Gambar yang diberi oleh Wang Lu Shok dan sudah diberkati, gambar yang sekian lama menjadi saluran kekuatan dari alam geib ke dalam tubuh Pangsehiong sehingga Pangsehiong tidak takut api Sambil berbaring miring Pangsehiong bertanya ke arah gambar itu, siapakah paduka sebenarnya? Dewa api seng penerang jagad, atau dewa jahat pemusnah manusia? Di alam lain yang tak terjangkau indera-indera jahs maniah manusia biasa, meskipun berada juga dalam ruangan itu, si dewa api nampaknya ingin melakukan sesuatu menanggapi kata-kata Pangsehiong itu Tetapi langkahnya ragu karena tertahan seorang prajurit berpakaian gilang gemilang yang menatapnya tajam-tajam sambil memegangi pedang yang seolah membara di tangannya Pangsehiong berhak mendapat jawaban dari ku si dewa api persia berkata sambil menunjuk ke arah Pangsehiong yang sedang berbaring di dipan Si prajurit menyala berpedang api menjawab, tentu Kau boleh menjawabnya, tetapi aku akan ikut mendengarkan jawabanmu Sesuai tugasku, aku harus mengawasi agar semua orang disengtin ini tidak disusatkan, tidak ditipu oleh kau dan teman-temanmu Kau dan teman-temanmu harus membeber siapa diri kalian sebenarnya, sifat jahat kalian, dan kalian tidak boleh mengaku aku sebagai penolong, pemberi keberuntungan dan sebagainya Kalau kau dan teman-temanmu sudah membeber diri apa adanya dan masih ada manusia yang rela memuja kalian, aku takkan merintangi Artinya manusia itu memilih dengan sadar setelah tahu siapa kalian sebenarnya, tidak karena ditipu oleh janji-janji menyesatkan Kami menghormati pilihan yang dibuat manusia Tanda petik Si mahluk api menggeram gusar dan sekujur tubuhnya seakan menyala Ia amat tidak suka bahwa dirinya hanya bisa tampil terang-terangan kepada orang-orang sentin Dengan demikian tak dapat menipu, hi, kau ini mahluk yang mulia, kenapa rela menjalankan perintah dari mahluk rendahan yang terbuat dari tanah liat yang namanya manusia Tidakkah kau merasa terinjak? Aku bangga mematuhi ketentuan penciptaku, kepadanya aku mengabi Penciptaku memberi ketentuan agar kami menjaga mahluk yang bernama manusia, ya kami jalani itu Kau akan gagal kalau mencoba membujuk aku untuk memerontak kepada seng pencipta, seperti yang kau lakukan bersama teman-temanmu dulu Dengan cegahanmu, kau membuat celaka beberapa teman pang sihyong Kaki mereka melepuh kena api karena tidak kami lindungi Itu yang harus kami laksanakan berdasar kemauan siow yang bewe Orang-orang itu melepuh kakinya, tetapi jiwanya barangkali bisa ditarik dari kesesatan Kau juga tidak dapat mengusirku dari sini, pang sihyong memberi tempat untukku di hatinya Buktinya dia memasang gambarku Tanda petik Bantah si mahluk api pula sambil menunjuk gambar yang ditempel di dinding dan dipujat pang sihyong Si prajurit berpedang api menjawab Ya, kau mendapat tempat karena membohongi pang sihyong Kau mengaku sebagai pelindung dan penerang kehidupan serta memberi kekuatan dan kesaktian Coba kau ungkapkan diri terang-terangan betapa jahatnya kau Betapa kau hendak menarik manusia sebanyak-banyaknya ke kekelaman abadi Tentu pang sihyong takkan memujamu Tanda petik Tetapi kau lihat sendiri, perempuan gemuk itu tetap memuja dan bersekutu dengan kami Bahkan mengikat janji abadi dengan banyak dari kami Padahal nyonya liong sudah tahu siapa kami Nah, apa katamu? Perempuan itu terdorong oleh nafsunya untuk menjadi amat berkuasa dengan memiliki banyak kelebihan dari dunia kita Dan ia mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkannya, termasuk kekekalan jiwanya Ia sudah memilih, bahkan Memilih dengan bebas di bawah pengawasan kami Bisa apalagi kami? Sekarang biarkan pang sihyong memilih, silakan Tetapi tanpa tipuan, tanpa paksaan Kau benar-benar sudah diperbudak manusia Kami dan manusia sudah ditentukan tempatnya masing-masing Sementara pang sihyong dengan rasa kecewa terus menatap gambar pujaannya Sampai ia mengantuk dan terhidur Dalam mimpinya, pang sihyong kembali berada di tempat ia dan teman-temannya hendak berlatih tadi Adegan demi adegan diulangi kembali oleh pang sihyong Mulai saat itu ia dan teman-temannya bersimpu di depan gambar dewa api dari Persia Memohon perlindungan dari api dan tajamnya senjata Cuma kali ini tempatnya terasa agak lain bagi pang sihyong Sekarang akan ada dua alam yang berbeda dirangkap jadi satu Selain sebuah halaman tertutup yang 10 hari sekali dijadikan tempat latihan kekebalan Juga nampak dikelilingi gunung-gunung gersang dengan geronggang-geronggang gua yang menganga Dalamnya gelap menyeramkan Lalu di halaman tertutup itu, sehabis pang sihyong dan teman-teman memuja, mereka mulai menumpuk bara api yang akan diinjak-injak Ikat kepala kuning pemberian Wang Lu Shok mulai dipakai, mantra-mantra mulai dibaca, lalu beberapa orang dengan berani mulai menginjak api, namun kemudian menjerit kesakitan dan mengadu-adu karena kakinya melepuh Yang lain-lainnya yang belum terlanjur menginjak api, termasuk pang sihyong, kaget Mereka bingung kenapa tiba-tiba mereka tidak kebal api lagi Ketika itulah pang sihyong melihat Nyonya Leong melangkah memasuki halaman tertutup itu Bersamaan dengan datangnya Nyonya Leong, pang sihyong melihat dari gua-gua di bukit-bukit gersang itu bermunculan macam-macam makhluk aneh dan mengerikan yang langsung membentuk suatu barisan besar di belakang Nyonya Leong Bukan hanya dari gua-gua di bukit, bahkan bumi pun merekah dan mengeluarkan berjenis-jenis makhluk dasyat bersama asap beraroma belerang Dari langit beterbangan turun makhluk-makhluk elok dengan tampang dan dandanan seperti lukisan alam geb di tempat-tempat pemujaan Makhluk-makhluk yang oleh para pemuja-pemujanya dikenal sebagai makhluk-makhluk suci yang menguasai berbagai kekuatan alam maupun nasib dan garis hidup manusia Dengan terheran-heran pang sihyong melihat makhluk-makhluk elok yang biasa dipuja itu ternyata bergabung dalam satu barisan dengan makhluk-makhluk mencijikan yang keluar dari guha-guha dan rekahan bumi Pang sihyong bingung melihat ini, jalan pikirannya yang sudah lama diakininya dan bahkan diakini leluhurnya, kini terjungkir balik tak keruan Menurut pemahaman lama pang sihyong, makhluk-makhluk gaib yang jahat yang disebut siluman dan biasanya bertampang mengerikan, bermusuhan dengan makhluk suci yang umumnya bertampang anggun dan biasa Dipuja di tempat-tempat pemujaan, dibuat patung-patungnya dan gambar-gambarnya Dipercaya turun-temurun bahwa siluman bermusuhan dengan para dewa untuk melambangkan kejahatan bermusuhan abadi dengan yang dipercaya sebagai kebaikan Maka kalau orang diganggu kekuatan jahat, mereka pun memuja dan meminta tolong kepada kekuatan yang baik untuk mengusir yang jahat itu Tetapi sekarang pang sihyong melihat yang jahat itu bercampur aduk dengan yang baik, yang keluar dari perut bumi dan bertampang menjijikan itu bersatu barisan dengan yang turun dari angkasa dengan tampang-tampang elok mereka Mereka satu golongan Para pengganggu dan para penolong ternyata satu golongan Pang sihyong melihat, diantara siluman-siluman yang keluar dari gua dan dari perut bumi itu beberapa diantaranya pernah dilihat tampangnya di jagad kasar Pang sihyong ingat, apabila anak buah gerombolan Beng Hek HOU sedang berkelahi dan makin kesurupan Maka wujud mereka pun berubah pelan-pelan, ada yang keluar sisiknya, ada yang keluar cakarnya, bulunya, taringnya, tanduknya dan sebagainya Bahkan Beng Hek HOU-nya sendiri dapat berubah total menjadi seekor harimau besar berbulu hitam Makhluk-makhluk yang pernah memunculkan diri lewat anak buah Beng Hek HOU itulah yang kini dilihat Pang sihyong di alam mimpinya Yang membuat Pang sihyong penasaran, ialah melihat makhluk-makhluk itu berada dalam satu barisan dengan makhluk-makhluk suci yang terlukis dalam Gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang dipuja pengikut-pengikut Wong Lu Siok Terlihat dalam barisan itu ada AHWE, teman akun yang tampangnya mirip boneka yang dibawa-bawa akun Namun kini nampak dewasa, berdandan serba merah, dan matanya garang kenakutkan Juga nampak berbagai tokoh GAP yang gambar dan patungnya beterbangan di Sengtin, dianggap sebagai penolong atau penangkal pengaruh jahat, ternyata bergabung dengan siluman-siluman jelek itu Diiringi oleh pasukannya itulah Nyonya Leong memasuki halaman tertutup itu, dan terlibat percakapan dengan Pang sihyong dan teman-temannya Percakapannya persis percakapan siang tadi, yang intinya ialah, Nyonya Leong menjanjikan kekuatan hebat bila Pang sihyong dan teman-temannya mau menjadi sekutu makhluk-makhluk yang berbaris di belakang Nyonya Leong itu Percakapannya persis tepat seperti siang tadi Pang sihyong dan teman-temannya menolak, apalagi kemudian Hotong datang mendukung penolakan Pang sihyong dan teman-teman Nampak makhluk gaib yang mengikuti Nyonya Leong itu amat gusar, paras muka mereka jadi menakutkan menatap Pang sihyong dan teman-teman Namun herannya, mereka tidak juga menerkam Pang sihyong sekalian Marah tetapi tidak berani, entah apa yang mereka takuti Pang sihyong menoleh ke sekelilingnya untuk melihat apa atau siapa yang menyebabkan makhluk-makhluk gaib itu takut Kemudian Pang sihyong samar-samar dapat melihat bahwa di sekitar tubuh Hotong ada cahaya lembut mengerudungi Hotong Begitu lembutnya sehingga kalau tidak diperhatikan benar-benar takkan tampak Apakah pasukan gaib di belakang Nyonya Leong itu gentar kepada cahaya lembut itu? Hotongnya sendiri kelihatan ketakutan kepada Nyonya Leong Mimpi Pang sihyong berantakan ketika istrinya pulang, mengguncang-guncang tubuhnya sehingga bangun Hih, sore-sore begini kot tidur Sudah selesai menimba atau belum? Pang sihyong terbangun geragapan dengan keringat membasai tubuhnya, katanya kepada Istrinya, maaf, akhir tertidur dan bermimpi Untung hanya mimpi Kakak kelihatan lesu, ada apa? Pang sihyong belum putus harapan bahwa suatu kali nanti dewanya akan menjawab permohonannya Ia belum mau menerima mentah-mentah begitu saja omongan Nyonya Leong dan juga mimpinya Ia bertekad nanti malam akan lebih husuk memuja Sambil duduk dengan masih mengantuk, ia menatap gambar, yang ditempelkan di dinding Sambil melontarkan pertanyaan dalam hati, benarkahkah sejahat yang dikatakan Nyonya Leong Dan sekarang sudah memihak Nyonya Leong dan meninggalkan aku? Tidak tahan oleh pertanyaan menggelisahkan yang menggedor-gedor jiwanya Sore itu juga Pang sihyong meninggalkan rumahnya dan menuju ke bekas kediaman guru silat ciu koan Ia akan bertanya kepada siapa saja yang bisa ditemuinya di tempat itu Ketika ia melangkah masuk bekas kediaman ciu koan itu, ia merasakan suasana yang berbeda dari biasanya Biasanya di ruangan depan nampak orang-orang sentin yang husuk memohon di depan berbagai arca Suasananya terasa di alam lain Tetapi kali ini hanya kelihatan satu dua orang yang sedang bersujud Halaman depan dan samping nampak kotor dengan dedaunan kering yang rontok dari pepohonan perinang Langkah Pang sihyong menyusur halaman samping, dan langkahnya tertegun ketika melihat di pojok halaman Ada patung porselen AHWE yang dulu suka dibawa-bawa akun itu sekarang terhunjam kepalanya ke dalam debu, bercampur daun-daun kering Patung porselen kecil yang dulu menjadi alat komunikasi akun dengan dunia gaib, dan apa yang akun beritahukan ternyata benar-benar menjadi kenyataan Pang sihyong mematung beberapa saat Sedang runtuhkah kerajaan gaib yang selama beberapa bulan ini begitu mencekam jiwa orang-orang sentin, sekarang sedang runtuh, mengecelakan pemuja-pemujanya? Pang sihyong melangkah ke ruang tengah yang biasanya dianggap suci, tidak sembarangan orang boleh ke situ Namun kali ini Pang sihyong melangkah ke situ tanpa ada yang mencegahnya Gelap Saat itu sudah rembang petang tetapi lampu belum dipasang Entah kemana perginya Bibi Chiu dan Chiu Bian Li yang biasa merawat tempat itu Pang sihyong terus melangkah ke belakang, dan ketika ia memasuki ruang tempat dulu berlatih silat, barulah ia menjumpai orang Tiga orang, yaitu Ek Lam Lam, Chiu Bian Li dan Bibi Chiu Sedangkan Louis Kong Sim dan Yao Kang Beng tidak kelihatan lagi batang hidungnya Suara langkah kaki Pang sihyong membuat ketiga orang itu serempak menoleh Takut dimarahi karena telah melanggar tempat terlarang Pang sihyong coba menjelaskan dengan takut-takut Maafkan kalau aku menyelonong Tidak sopan Aku sampai ke ruang tengah, tidak ada yang kutemui Jadi aku Tanda petik Ternyata Ek Lam Lam menjawab ramah Tidak apa-apa, saudara Pang Kesinilah Pang sihyong melangkah takut-takut memasuki ruangan yang temaram tanpa lampu di senja hari itu Langkahnya menyimpangi miniatur sentin di lantai, dan ketika melihat arca besar ratu langit di ujung ruangan maka terdorong oleh kebiasaan Pang sihyong pun bersujud sampai mukanya mengenai lantai, sedang Ek Lam Lam bertiga membiarkannya saja Sikap mereka bertiga yang acuh tak acuh selagi ada orang bersujud itu pun bukanlah sikap yang biasa Habis bersujud, Pang sihyong bertanya Guru muda Ek, aku datang dalam kebingungan untuk memperoleh jawaban pasti dari Guru Lui Sebagai penghubung antara langit dan bumi, ku harap Guru Lui punya jawaban Ek Lam Lam menjawab Lui Kong Sim sendiri baru saja kebingungan Lalu ia memperoleh jawaban pasti dari Nyonya Leong Dan sekarang ia ikut Nyonya Leong Juga Ye Aokeng Bing Pang sihyong melongot, berdebar-debar bahwa apa yang ditakutkannya benar Bahwa yang dipujanya selama ini adalah makhluk gaib yang jahat, bukan penolong Melihat kebingungan Pang sihyong, Ek Lam Lam bertanya Kenapa bingung, saudara Pang? Merasa kehilangan pegangan? Lalu oleh Chiu Bian Li disambung Kecewa sih kecewa Kau punya banyak teman dalam kekecewaan, kakak Hyong Ada ratusan pemuja di Seng Tin yang sedang kecewa Antara lainnya kami bertiga ini Tanda petik Jadi kalian bertiga ini juga sedang kecewa benar Mulanya kami ragu apa yang dikatakan Oleh Nyonya Leong Kami anggap itu sebagai hujatan kepada penguasa-penguasa angkasa Masa penguasa-penguasa kerajaan gaib itu dikatakan sebagai penjahat-penjahat yang bertujuan menghancurkan manusia Kami gusar, kami memohon kepada penguasa-penguasa gaib itu agar menghukum Nyonya Leong buat kelancangannya Tetapi doa kami tak terjawab, malah kesannya makin kuat bahwa seluruh kekuatan gaib yang ada di Seng Tin memihak Nyonya Leong semuanya Dibuktikan dengan demonstrasi dasyat kekuatan-kekuatan gaib oleh Nyonya Leong Bukan hanya kekuatan-kekuatan gaib putih yang diperkenalkan guruang dari Bukit Buaya Putih Bahkan kekuatan-kekuatan hitam pendukung Benghek HOU dulu seolah-olah kembali bermunculan semua memperkuat Nyonya Leong Ini aneh Jadi sulit membedakan mana kekuatan putih dan mana yang hitam Tanda petik Lo, kok cocok dengan mimpiku sore ini pikir Pang Sehiong Tetapi tidak dikatakannya Sementara Bibi Chiu yang biasanya berwajah dingin dan angker itu menggerutu Ternyata yang namanya siluman dan dewa-dewa dari Bukit Buaya Putih itu setali tiga uang, ingin mencelakakan manusia Sudah, Bibi, jangan kecewa Anggap saja orang berpacaran Tadinya kita kira pacar kita itu orang baik-baik, tak taunya pencoleng Ya hubungan putus, tetapi tidak seperti dunia kiamat Ek yang blem tertawa mendengar penggambaran Chiu Bian Li itu Pang Sehiong kemudian bertanya Kenapa kalian bertiga tidak ikut Lui Kong Sim dan Yao Kang Deng sekalian? Bahwa Pang Sehiong sudah tidak lagi mencantumkan sebutan guru dan guru muda kepada kedua orang itu Menandakan bahwa dia pun sudah kehilangan hormat kepada kedua orang itu Jawab Pek yang blem, kami belum gila Kalau sudah tahu yang dipuja itu ternyata makhluk jahat alias setan Mana sudi kami mengikutinya? Apalagi diajak mengikat janji abadi, bahkan setelah mati Biarpun ditawari kebal api, kebal senjata, bisa terbang, bisa masuk ke tanah dan berjalan dalam tanah Bisa menunggang mega dan entah apa lagi Tetapi Nyonya Liong, Lui Kong Sim dan Yao Kang Bengkok Mau Itu urusan mereka, Sahutek Yam Lem Aku sendiri, dulu pertama kali bertemu dengan Wang Lu Siok dan melihat ilmu gaibnya Aku kagum, juga didorong rasa butuh untuk menandingi ilmu Beng Hek HOU Setelah Beng Hek HOU enyah dan aku menjalani ajaran Wang Lu Siok, terus terang saja Aku merasa tidak bahagia, sering merasa bahwa aku hanya ditunggangi oleh kekuatan tertentu yang entah dari mana Aku merasa bukan lagi diriku sendiri Pendengar-pendengarnya tidak menjawab, namun serempak dalam hati mereka terdengar Suara hati mereka masing-masing, lo, kok sama Tiba-tiba saja Chiu Bian Li, eh, omong-omong soal Wang Lu Siok, bagaimana dia sekarang? Mereka jadi ingat akan Wang Lu Siok yang dijebloskan ke kamar sempit oleh perintah Lui Kong Sim dulu Dan mereka juga ingat si penyihir wanita jahat si Yau Hiang BWE yang sudah dijebloskan ke sel yang sama, lebih dua bulan yang lalu Tiba-tiba saja suatu rasa bersalah mengusik hati mereka, tetapi tak ada yang berani mengatakannya terang-terangan Bagaimana ya, mereka paling-paling itu yang dilontarkan Chiu Bian Li Dan bibinya menyahut, orang sudah sekian lama tidak diberi makan dan minum kok bagaimana Ya terang mati Tanda petik Perlukah, kita tengok, mayat mereka? Mungkin kita bisa menguburnya secara layak Serasa semuanya memperoleh sebuah jalan untuk mengurangi rasa berdosa mereka Jalan keluar yang tidak memadai, tetapi bisa sedikit mengurangi tekanan di hati mereka Mereka berempat bangun lalu menuju ke ruang sempit tempat memenjarakan orang itu Bibi Chiu menyalakan sebuah lampion bertangkai untuk menerangi jalan Ketika Pang Sehiong tiba di depan pintu sel yang terbuat dari kayu tebal itu dan mulai membukanya Yang lain-lain sudah menutup hidung, berjaga-jaga terhadap bau busuk dua mayat manusia yang mereka kita akan mereka lihat Mayat Wong Lu Shok dan Xiao Hiang BWE Ketika pintu kayu tebal sudah terbuka, memang terhembus bau busuk, tetapi bau busuk yang tidak seberapa Bau busuk udara pengap yang lama tidak mengalir, namun bukan bau busuk mayat Keempat orang di depan pintu itu sama-sama tidak berani menatap ke dalam sel Namun setelah beberapa saat berkatalah Ekyam Lem, Bibi Chiu, angkat lampionnya Tanda petik Dengan terpaksa Bibi Chiu mengangkat lampionnya, dan keempat orang itu terheran-heran melihat di dalam selada dua orang yang mengangkat telapak tangan untuk menutupi mata Silau oleh cahaya lampion karena sudah lama mata mereka tidak kena cahaya sedikit pun Dua orang hidup Wang Lu Shok dan Xiao Hiang BWE Mereka memang nampak agak kurus dan kotor, tetapi hidup Rambut Xiao Hiang BWE yang dulu digunting-gundul di lapangan, kini sudah tumbuh pendek Kalian, masih, hidup Ekyam Lem bertanya terbata-bata karena tak mempercayai pandangannya sendiri Tertatih-tatih Xiao Hiang BWE berusaha berdiri dengan berpegangan tembok, sambil matanya belum berani langsung menatap ke lampion Wang Lu Shok ingin membantunya, namun Wang Lu Shok sendiri nampak begitu lemah Ekyam Lem melangkah masuk untuk menolong Wang Lu Shok, sementara Chiu Bian Li menolong Xiao Hiang BWE Sambil menuntun, Chiu Bian Li berkata, maafkan aku, Cici Xiao Maafkan juga seluruh orang sengtin Tanda petik Sambil melangkah tertatih keluar sel sempit itu, Xiao Hiang BWE menjawab, kau dan seluruh sengtin tidak bersalah Kalian cuma tertipu dan dikendalikan oleh suatu pengaruh jahat Tanda petik Sementara itu, begitu Wang Lu Shok tiba di luar sel, Bibi Chiu dan Pang Sehiong bersujud sampai mukanya mengunjam tanah Kepada Wang Lu Shok dan Xiao Hiang BWE Kata Bibi Chiu dengan gemetar ketakutan, kami makhluk hina dina ini telah melakukan dosa besar Menghina dan memenjarakan manusia-manusia penjelmaan dewa seperti guru agung Wang dan Xiao Aku mohon ampun dan jangan dikutuk Tanda petik Wang Lu Shok kaget dan sedih melihat sesama manusia bersujud kepadanya Ia hendak membangunkan mereka, tetapi malah ia hampir roboh karena lemahnya Ek yang belem buru-buru menangkap tubuh yang sudah kurus dan berbau itu Dengan sedih Wang Lu Shok teleng-geleng kepala, bangun, jangan berlutut kepadaku Jangan mengulangi kesalahan fatal untuk kedua kali Dulu kalian memuja aku sebagai utusan kerajaan angkasa dan itu kesalahan besar Sekarang apakah kalian akan mengulanginya? Bangkitlah! Jangan berlutut kepadaku, aku manusia seperti kalian Bibi Chiu dan Pang Sehiong saling toleh dengan kebingungan Mereka sedang kehilangan pegangan gara-gara pertemuan dan percakapan dengan Nyonya Leong Dan ketika mereka melihat Wang Lu Shok dan Xiao Yang BWM masih hidup setelah lama tidak makan minum Mereka anggap itu keajaiban yang menandingi keajaibannya Nyonya Leong dan mereka berharap akan mendapat pegangan kembali Ternyata sikap Wang Lu Shok malah menyalahkan mereka Tanya Pang Sehiong bingung, tetapi kalau Bukan manusia istimewa yang dipilih langit, mana bisa tidak makan dan minum sekian lama dan tetap hidup Wang Lu Shok menarik nafas Aku harus mohon maaf kepada seluruh orang Seng Tin Aku harus berlutut di depan mereka semua, karena ajaran yang ku bawa kepada mereka Sekarang aku tahu bahwa semua manusia itu istimewa di mati dan di hati Seng Tin Satu demi satu, pribadi demi pribadi, punya tempat di hatinya, asal manusia menyambut anugerah besarnya Kalian pun sama istimewanya dengan Li Uyok, dengan Xiao Yang BWM Tanda petik Maksudku, kami pun bisa meningkat menjadi dewa Kalau manusia menjadi dewa, itu bukan meningkat tetapi merosot Dari makhluk ciptaan tertinggi ke derajat makhluk yang lebih rendah Kaum persilatan amat bangga kalau mendapat sebutan setengah dewa padahal itu artinya turun derajat Guru Wang, kami bingung Tanda petik Ek yang belum menukas Saudara Pang, kami maklumi kebingunganmu, sebab aku sendiri juga bingung Kita semua sedang bingung Tetapi tidakkah kau ingat bahwa Guru Wang dan Nona Xiao sedang lapar dan haus? Bibi Chiu cepat-cepat bangun, lalu berlari ke dapur untuk menyiapkan bubur Sementara Wang Lu Shok yang dipapah Ek Yang BWM dan Xiao Yang BWM yang dipapah Chiu Bian Li menuju ke ruang tengah Pang Sehiong menyalakan lampu-lampu di ruang tengah Tak lama kemudian Bibi Chiu membawa hidangannya, wajah dingin dan angkernya dulu sekarang sudah cair dan menguap entah kemana Orang-orang itu makan bersama Wang Lu Shok serta Xiao Yang BWM harus bersusah payah lebih dulu meyakinkan orang-orang lainnya agar tidak merasa minder karena bersantap bersama manusia istimewa Meyakinkan orang-orang lainnya bahwa mereka semua sama dan sederjat dan layak bersantap bersama Habis bersantap, terjadi percakapan lama yang dipandu Xiao Yang BWM Sementara Wang Lu Shok kadang-kadang ikut mengomentari Orang-orang yang kehilangan pegangan itu pelan-pelan merasa mendapatkan pegangan kembali Larut malam, Pang Sehiong melangkah kembali ke rumahnya Tadi ia pergi dengan bingung, sekarang dengan rasa tenteram di hati Ketika masuk ke dalam rumah, tiba-tiba hatinya guncang lagi melihat ke gambar pujaannya yang ditempel di dinding itu Dolareola melotot marah kepadanya Namun dalam jiwa Pang Sehiong ada semacam rasa teguh yang membuatnya tidak menggubris gambar itu dan langsung ke kamar tidurnya Malam itu adalah malam yang bakal tak mudah dilupakan oleh warga Seng Tin Malam ketika ratusan serigala di Padang Ilalang Belantara digerakan oleh suatu pengaruh dan mereka melolong panjang di pinggiran kota, begitu dekat dengan pemukiman penduduk Dan sejuta kelelawar beterbangan mencicip-cicip di atas kota, dan hewan-hewan di Seng Tin menjadi gelisah semuanya Mendekati tengah malam, lolong serigala semakin menakutkan, bahkan hewan-hewan itu berkelompok-kelompok berada di jalan-jalan dan lorong-lorong Seng Tin Pintu-pintu rumah di seluruh Seng Tin terkunci rapat semuanya, mengurung penghuni-penghuninya dalam pengapnya kengerian dan ketakutan Inilah bukti dari ancaman Nyonya Leong tadi siang Kata seseorang yang menggigil di belakang pintunya Mungkin sebaiknya kita turuti saja kemauan Nyonya Leong Dialah yang paling berkuasa di Seng Tin ini Pengikut-pengikut Wong Lu Siok pun tidak berdaya mengatasi tindak tanduk Nyonya Leong Malah sekarang Lui Kong Sim dan Yao Kang Beng menjadi pengikutnya Kabarnya Ban Ke Leong juga, dan beberapa orang lagi Juga Siok Jan Lim si tukang peti mati, apakah orang-orang itu semua akan jadi Sesakti dan setabiat dengan Nyonya Leong Mungkin saja, kalau kekuatan yang mengisi tubuh mereka berasal dari sumber yang sama Oh, mengerikan sekali, mau jadi apa kota Seng Tin ini nantinya Satu orang semacam Nyonya Leong sudah begitu menakutkan Mendatangi rumah demi rumah sambil mengajak orang-orang mengikuti jejaknya Apalagi kalau orang semacam itu bertambah-tambah jumlahnya Oh, para dewa, para panglima angkasa, kemana saja mereka? Kenapa mereka tidak lagi menolong kita seperti dulu mereka menolong kita dari Beng Heha'u? Percakapan mereka terhenti ketika ada lolong serigala terdengar begitu dekat Di luar halaman rumah mereka Untung pintu halaman tertutup dan terpalang kuat Namun demikian suara kuku serigala-serigala yang menggaruk-garuk daun pintu dengan garang Berusaha masuk, membuat jantung para penghuni rumah berdentang-dentang Belum lagi suara tubuh-tubuh kelelawar yang bertubi-tubi menghempas atap dan jendela Ini pasti ulah nyonya liong, dia mengerahkan kekuatan gaibnya untuk menggerakkan hewan-hewan itu menteror seluruh kota Oh, dewa, turun tanganlah, selamatkan manusia-manusia lemah ini Aku ingin kencing, tetapi tidak berani keluar pintu Tanda petik Kencing di dalam saja Tanda petik Nanti bau Tanda petik Tampung kencingmu dibuli itu Tanda petik Tiba-tiba pintu halaman diketuk Dan orang-orang di rumah itu serempak terdiam seperti jengkerik diinjak seorangnya Beberapa saat kemudian ketukan itu terdengar lagi Dan orang-orang di rumah itu terdengar lagi